Selamat datang di West Borneo Motovlog Itu adalah Gak berat BEM It's real big Jadi Di box gede ini Yang mau gue unboxing Di dalamnya ada Box Givi E250N Jadi Kenapa Gue beli box Ya Udah jelas lah kalo beli box berarti kan Untuk bagai si motor kan ya Karena memang Sekarang gue Mulai merubah si Mega ke arah Apa Konsepnya ke arah touring guys Karena Kebetulan gue sering Jarak antar kota di E250N Givi Jarak antar kota di Kalimantan ini kan jauh-jauh Jadi Gue rasa touring ini memang paling cocok lah Untuk di daerah Kalimantan Makanya gue Saya mulai merubah si Mega ini ke arah touring Oke Mari kita keluarin dulu Oke Ini logonya Givi Tapi Sayangnya Waktu gue beli Ini di Penjualnya itu B Jadi si Bracketnya itu Untuk Mega Pro lagi kosong Makanya gue Terpaksa harus Ini kan gue belinya di Pontianak Ya Pontianak Malanya gue terpaksa harus Beli bracketnya Cari online di tempat lain Dan Di luar Kalimantan Saatnya ya lah Duluan ini yang nyampe Karena dari Pontianak kesini nyampe Paling sehari doang Tapi kalo dari luar Pontianak Biasanya sih seminggu guys Oke Jadi ini Penampakannya Logs Givi E20N Press Bukannya sih bukannya Oke Mantap Mantap Ini ada Ada Manual Book Oke Set Kemudian Sini ada Rocknya Givi Mantap Mantap Oke 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 Dan Apalagi Oh Ini ada Reket-Reket 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 Kemudian Ini ada Dikasih 2 kunci Satu untuk cadangan Dan Resi Penjualan Sip Original Maksimal 3 kg Dengan Kecepatan 110 km Perjam Oh Itu tenang aja Karena Si Mega Sangat sulit lari Di atas 110 km Hehehe Udah ketua dia Sulitnya E250N2 Nah Kalau kita lihat disini Ini buatan Semalanya So Jadi Ini penampakannya Gue Gak sabar Nunggu Monoreknya datang Reket ke behelnya Kemudian Nanti kita pasang Ini Disitu kita pasang Tapi There's a bad news I have to say guys Jadi Kemarin Tepat tanggal 1 September Ya Tanggal 1 September Hujan deras disini Gua jam 12 pulang Apa Di jam 12 siang Di jalan pulang Menuju ke rumah Ya Ngebonceng temen kerja gua Jadi Hujannya deras Dan udah nanggung nih Udah sekitar jaraknya 100 meter lagi dari rumah Jadi nanggung untuk berhenti Gua lanjut Tapi disitu ada tanjakan Agak Tinggi Dan Ya gua tau disitu licin Tapi ya Dan gua gak ngebut Gua biasa aja Tapi ya namanya Lagi sial Jadi ban belakangnya Slip Ban belakangnya Slip Karena Ban belakang gua Gua udah ganti kemarin Sama ban asfal kan Udah bukan ban sini Tanah lagi Slip Jadinya dia Langsung oleng ke kiri Dan Jatuh Jadi si Mega Kepalanya Sebelah Kepalanya ada Pecah sebelah kiri Spionnya Dua-duanya Lepas Kemudian Stangnya bengkok Sebelah kiri Kemudian Bodinya sebelah kiri Tebengnya Rusak Kemudian Engine guardnya Bengkok Ya untung ada engine guard Jadi gak lebih parah lagi Ya kalau gak ada engine guard Tentunya pasti lebih parah sebetulnya Dan gua ya Lutut kiri gua sobek Ya Makanya gua kalau jalan Gua masih masuk kerja Tapi Ya jalannya Itulah Ya Diseret-seret Hahaha Jadi ya Mungkin ini belum bisa gua pasang Karena Nanti gua fokus Probaiki dulu si Mega Kalau si Mega udah fit lagi Baru gua Pasang lagi Ya jadi rencananya Kedepannya Setelah nanti Menoreknya datang Gua pasang ini Gua pasang bracketnya Segala macem Ya Ya Ini gua selanjutnya adalah Mencari sidebag Gua gak mau nyari sidebox Karena gua liat sidebox Terlalu ribet Dan itu untuk touring banget kan Untuk touring banget lah Sedangkan gua kan gak Touring tiap Gak sering juga touring sih jarang Setahun cuma 2-3 kali So Gua cari sidebag aja lah Lagi pula barang-barang gua kan Gak banyak juga Oke Jadi itu guys Kivi N 250 N Nah Video aja gua sih cukup puas dengan ini ya Harga dengan Barang yang datang Cukup sesuai menurut gua So Itu aja sih Sampai jumpa di video selanjutnya guys Bye bye